yo work guys balik lagi di channel isanagas and welcome to crypto time yo jadi kali ini gua back lagi dengan membahas crypto aset kembali guys kali ini yang akan gua bahas yaitu zil atau zilika karena video gua sebelumnya di respon dengan baik ketika gua membahas cardano jadi sekarang gua melanjutkan video membuat sebuah video yang baru dengan membahas crypto zilika kenapa crypto zilika menarik banget karena ini menarik banget apa yang menarik apakah dia akan naik 2 kali lipat 5 kali lipat 10 kali lipat atau gimana jadi gini guys disini kita lihat harga sekarang harga rupiahnya sekitar 2600 sekian dan kita lihat chartnya yang gua lihat sekarang ini chart keseluruhan sepanjang masa dari selama zilika ini hadir di dunia ini atau di dialisting dia sempet punya harga tertingginya yaitu tahun 2018 disekitaran harga 2700 rupiahan ini berdasarkan koin geko ya dan harga sekarang itu 2600 rupiahan ini sebentar lagi itu mau menyentuh ke harga all time hikenya jadi apa yang terjadi ketika dia breakout gitu breakout dari harga all time hikenya dan apa yang menarik yang menarik di tahun ini dia chartnya itu cantik banget guys jadi dia mulai naik itu dia membentuk base naik lagi membentuk base naik lagi dan itu salah satu bentuk chart yang ideal dengan kenaikan yang sehat gitu jadi enggak naik terlalu drastis jadi dia selalu setelah naik ada koreksinya naik ada koreksinya itu dari teknikal analisis yang gua analisa selanjutnya dari market market capnya yang gua baca kita lihat nih zil market cap pada tahun 2018 itu di sekitaran harga di bawah 20 triliun di bawah 20 triliun rupiah dan sekarang di di Maret 2021 dia memiliki market cap sekitaran 31 triliun rupiah Nah itu sangat menarik lagi kenapa dengan market cap segini market cap tahun ini dan market cap di tahun 2018 memiliki perbedaan yang hampir dua kali lipat jadi di harga dengan market cap sebesar ini harga zil tuh dihargai dengan harga yang mirip tahun dan 2018 jadi gua pikir gua kesimpulkan kau zil itu masih under value atau masih memiliki harga yang murah oke dan apa yang terjadi pada tahun 2018 sehingga dia bisa drop sampai ke harga terbawahnya pada tahun 2020 karena pada saat itu dia melakukan transisi perpindahan dari blockchain nya ethereum dengan blockchain sendiri sehingga bisa dibilang itu sebuah turn around story jadi storinya sangat besar pembalikan story yang sangat baik karena dia dia membuat fitur-fitur yang yang dia dia anggap bahwa dia melebihi kualitas atau fitur-fitur yang ada di ethereum saat itu sehingga zil di respon dengan apresiasi harga yang sangat tinggi pada tahun ini dan juga dilihat dari sosial medianya zil kita lihat zil itu selalu memberikan update-update terkini dan sangat aktif sekali di media sosial zil selalu memberikan update yang sangat baik dan zil memiliki project-project yang sangat besar kedepannya kita bisa lihat salah satu project yang baru-baru ini salah satunya dia membuat zilika capital yang di launch seminggu yang lalu di Singapura dan banyak berita-berita besar lainnya jadi banyak project-project baru zilika yang sangat menarik buat kita nanti kedepannya bagaimana dan use case nya bagaimana pokoknya dari kita lihat dari teknikal analisis langsung kita masuk ke trading view aja ya untuk melihat teknikal analisisnya biar supaya lebih jelas jadi ini kita lihat dari frame time satu hari harian dia melakukan kenaikan di sini terus dia membutuhkan disini naik lagi mutuknya disini naik lagi terus sekarang kita breakdown lagi ke time frame lebih kecil ke 4 jam jadi disini kita lihat ini pada saat hari-hari dimana disini nih pengumuman kalau dia membentuk zilika capital disitu terjadi breakout dengan volume yang lumayan besar dibandingkan beberapa minggu ke belakang dan gua melakukan entry pembelian di harga 1900an disini kenapa gua membeli di harga disini dari dari teknikal analisis yang gua lihat zil tuh berhasil keluar breakout dari channel uptrendnya terus juga zil berhasil breakout dari penannya disini gua liatin screenshot pembelian gua saat itu gua ngambil dia harga nih di harga 1989 saat itu zil berata di posisi ini ya sekitar 13 Maret ya dan sekarang posisi zil di harga sekitaran 2600an jadi kenaikannya ya sudah lebih dari 40% lah lumayan ya itu hanya dalam waktu sekitaran 2 mingguan lah ya itu pertimbangan gua yaitu karena dia membentuk disini sebelumnya kelihatannya dia membentuk triangle oke dan kita lihat zil itu sekarang di harga 2600 ya kita lihat disini kita lihat posisi kedepannya bagaimana menurut gua karena dia itu sekarang dalam konsolidasi menuju breakout all-time high atau harga tertingginya sepanjang masa itu akan sangat menjadi challenge yang sangat besar ketika dia bisa breakout keluar dari harga 2800 ke atas dia memiliki proyeksi yang sangat 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 tinggi nah ketika dia berhasil breakout kalau dia menyentuh harga 3000 dengan diikutin volume yang besar itu akan sangat menarik dan lihat juga beberapa hari terakhir ini dia memiliki volume pembelian yang sangat besar dan penjualan yang tipis jadi ketika kita lihat volume nya pembeliannya besar dibandingkan penjualannya kecil berarti itu bisa dibilang bulis jadi tapi apakah seperti apa kapan akan dia akan naik menurut gua dilihat dari patternnya beberapa minggu ke belakang setelah dia melakukan kenaikan tinggi dia selalu membuat bass dan ketika dia melakukan kenaikan tinggi juga dia melakukan bass di sini ada kemungkinan disini nih harga sekarang kan 2600 nih dia akan melakukan konsolidasi dia antara sekitaran harga 2600 ke 2800 sekituan lah mungkin dalam waktu beberapa hari kedepan atau minggu kedepan dia akan konsolidasi disitu tapi ketika dia bisa ketika dia turun di bawah harga 2600 menurut gua dia ada kemungkinan tuh turun lagi ke harga 2200 itu kemungkinan yang terburuknya ya ketika lu ngambil di harga sekarang jadi masih ada kemungkinan dia turun ke 2800 karena konsolidasi disini dia melakukan konsolidasi untuk kenaikan yang lebih tinggi tapi kalau orang kalau sebagai seorang investor atau yang dia akan menghold jelikanya jangka panjang menurut gua jelika ini memiliki views yang sangat kenaikan yang sangat tinggi apalagi dia breakout dari all-time high nya ya dengan ke-all time high nya pada tahun 2018 dan memiliki upside yang sangat tinggi ini sekarang kita lihat upside nya anggaplah ini harga terendah nya tahun 2000 bentar kita lihat harga terendahnya sampai tahun 2020 Desember nih di harga 400an sekarang dia di harga 2600an sekian dan dia membutuhkan breakout di harga 2800an sekian untuk melakukan breakout all-time high nya jadi disini nih kita proyeksi gini bisa dibilang ini kan cap nih biasanya ketinggian proyeksi ketinggian kenaikan itu setinggi capnya tersebut nih ini capnya kalau kita kita ukur segini kan kita klon kita naikkan disini nah menurut proyeksi gua harga yang bisa disentuh harga real harga realistis yang bisa disentuh menurut gua dia bisa memiliki masa depan ke harga 5300 sekarang harga 2600 kalau kita ambil harga sekarang berapa persen kenaikannya kita lihat kita tarik ke atas bisa 100% atau dua kali lipat kenaikan dua kali lipat dari harga sekarang itu masih kemungkinan terjadi ini harga realistis atau kenaikan realistis yang gua sampaikan ini tapi disclaimer on ya gua bukan seorang financial advisor tapi ini menurut analisa pribadi menurut teknikal analisis ini proyeksi realistis yang bisa terjadi pada zeal jadi apakah harga sekarang ini udah telat untuk membeli zeal menurut gua masih belum telat karena kita lihat proyek-proyeknya zeal pun belum banyak yang di launch April April depan pun akan ada proyek dari zeal yang kita nantikan kita pentengin aja sosial medianya zeal newsnya bagaimana zeal karena masih banyak proyek-proyek yang akan zeal keluarkan tapi untuk jangka untuk rasional chart yang kita lihat zeal tuh punya proyeksi dari harga sekarang untuk naik dua kali lipat setidaknya tapi untuk kedepannya gua pikir ketika zeal diterima dengan baik di pasar gua pikir zeal masih akan sangat cerah kedepannya bagaimana jadi itu dulu menurut gua analisa zeal mungkin ada yang kurang mungkin bisa ditembakkan di bawah apa yang belum gua sampaikan mungkin ya gua sampaikan dengan secara sederhana aja simple mungkin supaya mudah dimengerti jadi intinya yang gua mati zeal tuh masih punya proyeksi yang sangat luar biasa kedepannya jadi apabila kalian punya masukan atau punya ide-ide lain atau punya apa ya punya pandangan terhadap sebuah koin yang menarik kalian bisa komen di bawah dan menurut kalian bagaimana sih zeal zealika dengan komunitas zealika yang sangat besar di seluruh dunia banyak sekali youtuber luar atau analisis analis 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 luar dan juga dengan tim zealikanya di belakang ini yang sangat besar kita lihat juga zealika tuh sangat menarik ya karena dia memiliki tim yang sangat profesional dengan ekosistem tim yang sangat kuat nih kita lihat dari mulai tim-timnya ya beberapa tim-timnya tuh sangat profesional dan sangat berpengalaman dimana menurut gua zeal itu memiliki prospektif yang sangat besar karena mereka sebuah company yang sangat serius tidak main-main dan bagi kita para holder zealika itu sangat sangat nyaman menghold koin ini jadi gua pikir untuk beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan sangat-sangat menarik zeal ini ya pokoknya gua sangat excited banget untuk menghold zealika ini karena gua punya sangat-punya harapan yang sangat besar terhadap koin ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu di video gua selanjutnya peace